Intro Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore ini kami berada di lokasi makam pahlawan Kapitan Lingga beliau ini merupakan salah satu pahlawan Indonesia dimana perjuangannya adalah memimpin pasukan Kerajaan Persemak Muran Solor Watan Lema untuk mengusir Portugis yang kala itu mendiami atau menjajah daerah Lohayo yang kemudian sampai mendirikan benteng Portendrigus dan ketika beliau Kapitan Lingga ini berhasil memimpin pasukan karenanya Portugis dapat terusir dari Lohayong dan sampai lari ke Oekusi atau Timur Leste saat ini nah kaitan dengan pembangunan pembangunan makam pahlawan Kapitan Lingga yang bangunannya ada di belakang saya ini ini adalah bangunan yang dibangun pada tahun 1963 dimana bangunan ini merupakan permintaan dari Presiden waktu itu Presiden Soekarno dengan dana sebesar Rp1.300 dari dana ini digunakan untuk pembangunan ini melalui kantor keneiban atau dinas pendidikan saat ini dan diantar langsung oleh Bapak Haji Salebata dari Trong ke keluarga yang waktu itu diterima oleh pihak keluarga untuk pembangunan makam ini dan karena pada saat itu pembangunan makamnya sudah selesai dengan bangunan yang saat ini masih ada kelebihan uang dibangun pula dengan fundasi yang saat ini dan pada saat itu juga masih ada kelebihan uang yang digunakan untuk memilih seekor kambing dan dilakukan acara tarian masal dolo-dolo di tempat ini nah terakhir bahwa Kapitan Lingga sampai saat ini belum tercatat sebagai pahlawan dalam lembaran negara namun perjuangan atau usaha dari keluarga untuk mendorong beliau menjadi pahlawan nasional Republik Indonesia terus dilakukan ada pun beberapa kendala sedang diinventarisir atau dipayakan oleh keluarga terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih